Tugu Monumen Pancasila Sakti Tugu Monumen Pancasila Sakti Tugu Monumen Pancasila 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat ada tangga ya, tangga ini jumlahnya 8, ini adalah bulan kemerdekaan kita. Dan di sini kita lihat nampak itu lambang dari angkatan darat ya, bintang ini. Dan juga di atas ada lambang kartika ekapaksi ya, itu lambang kartika ekapaksi itu adalah lambang dari angkatan darat ya. Dan kenapa itu diberi di sini lambang angkatan darat ya, kebetulan yang menjadi korban saat itu adalah perubatan angkatan darat ya. Dan di sini, itu dimaka diberi lambang dari kartika ekapaksi. Tuguh pahlawan revolusi berdiri gagah, dengan latar belakang dinding berukuran 17x17 meter dihiasi pahlawan. Terima kasih. Terima kasih. Ketujuh pahlawan revolusi memiliki peranan yang penting di dalam dunia kemiliteran. Hal ini menjadikan mereka sebagai sasaran utama G30S. Yang kedua kita lihat di sini adalah, nah ini sudah mulai pertikaian antara angkatan darat dengan PKI ya. Dengan ketidaksenangan PKI terhadap angkatan darat ya. Akhirnya mereka membuat isu namanya tadi jawan jenderal ya. Akhirnya jawan jenderal itu adalah isu yang diambuskan oleh PKI, seolah-olah angkatan darat akan melakukan pemberontakan. Dan juga ada keinginan oleh PKI ingin membentuk angkatan kelima ya. Dengan tegas dijawab oleh Bapak Ahmad Yani, selaku menteri panglima angkatan darat ya. Panglima angkatan darat, beliau mengatakan bahwa Dewan Jenderal dan apa-apa itu, untuk pembentukan angkatan kelima itu tidak bisa disanggupi ya. Karena anggaran kita dan juga Dewan Jenderal itu adalah isu kan. Dan akhirnya mereka mulai melakukan hubungan negera harmonis dan akhirnya mengakibarkan skenario ingin menculik para tokoh-tokoh angkatan darat yang berseberang tersebut. Maka disusunlah ya, maka cepat pada tanggal 1 Oktober dimulai ya untuk melaksanakan penculikan terhadap tujuh orang jenderal tersebut. Kita lihat di bagian kiri yaitu pemberontakan PKI di Madiun ya yang terjadi pada tanggal 18 September 1948.